Oke, kemarin kita udah ngebahas tentang alur timeline dari Resident Evil 7 dan waktu itu gue bilang gue bakal bikin video dengan format serupa dan ngebahas tentang cerita di Resident Evil 6. So, kali ini, ini adalah videonya, tapi mungkin karena Resident Evil 6 disini tuh cukup panjang ya ceritanya bisa kita bilang dan karakternya juga banyak banget dan ceritanya bisa dibilang mungkin agak bercabang kesana-sini. Jadi untuk video alur timeline ini bakal gue bagi jadi setidaknya 4 part. Dan ini adalah part yang pertama. Jadi, dari persepsi gue, dari persepsi apa yang gue lihat dari cerita Resident Evil 6, Resident Evil 6 itu bisa dibagi ke 4 bagian. Yang pertama adalah prologue atau bagian pembukaannya. Kemudian yang kedua itu mulai masuk ke konflik dan ketiga juga mulai udah konflik limaksnya. Dan yang keempat bisa dibilang sebagai epilogue atau penutup dari seluruh ceritanya. Nah, jadi untuk part pertama ini kita bakal masuk dulu ke prologue dan disini udah ada 5 campaign atau 5 chapter yang bakal kita bahas. Nah, jadi urutannya kayak gimana? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sekarang ini adalah alur timeline dari Resident Evil 6. Terima kasih telah menonton! Nah, secara kronologi seluruh cerita dari Resident Evil 6 dimulai dari chapter ini. Ini adalah chapter 2 di campaign-nya Chris ya. Dengan tanggalnya itu adalah latar waktunya adalah 24 Desember 2012. Jadi sedikit latar belakang aja. Disini negara Edonia. Negara Edonia ini sudah dilanda perang saudara selama beberapa tahun kebelakang. Namun pada tahun 2012, wilayah konflik ini menarik perhatian organisasi The Family dan juga Neo Umbrella dikarenakan adanya partisipasi Jake Mueller pada perang saudara ini. Sebagai cara untuk memastikan bahwa Jake adalah ketukanan dari Albert Wesker, Neo Umbrella memasuki perang dengan memberikan C-Virus sebagai stimulan energi kepada seluruh tentara anti-pemerintah. Sebagai hasilnya, seluruh tentara langsung bermutasi menjadi jua foe dan sesuai dugaan Carla Radames, selaku pemimpin Neo Umbrella, Jake Mueller disini tidak bermutasi ketika menggunakan C-Virus akibat dia benar-benar adalah ketukanan Albert Wesker. Dengan adanya konfirmasi keberadaan BOW dan juga jua foe di perang ini, BHA cabang Amerika Utara dan Eropa melakukan operasi gabungan dan ikut masuk ke dalam perang pada tanggal 24 Desember 2012 untuk membasmi seluruh jua foe dan BOW lainnya. Salah satu tim dari cabang Amerika Utara adalah Alpha Team yang dipimpin oleh Chris Redfield dan juga Pierce Nevins. Dalam operasi ini, Chris dan Pierce akhirnya bertemu dengan Jake Mueller yang sedang dikawal oleh Sherry Birkin. Setelah bekerjasama untuk menuntutkan BOW Raksasa, Chris memutuskan untuk mengutus satu helikopter Chinook milik BSEA untuk mengantar Jake dan juga Sherry ke tempat tujuan mereka selagi tim Alpha melanjutkan misi mereka. Tim Alpha kemudian bertemu dengan Carla Radames yang mengenalkan dirinya dengan nama Ada Wong. Carla disini sempat memberitahu Chris dan anggota timnya tentang C-Virus dan juga Neo Umbrella. Namun ternyata Carla disini menuntun mereka ke dalam jebakan dimana Carla berhasil mengubah seluruh anggota tim Alpha disini terkecuali Chris dan juga Pierce ya tentunya menjadi BOW termasuk anggota tim amatir bersama mereka yaitu yang bernama Finn McCauley. Chris dan Pierce berhasil melarikan diri namun Chris terluka cukup parah hingga menderita amnesia akibat mengalami trauma pada kepala belakang. Chris! Chris! Terima kasih telah menonton 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 Bahan eksperimen selama 6 bulan lamanya Jake dan Sherry juga ditandai sebagai orang hilang oleh BASE setelah kejadian tersebut Albert Wesker Albert Wesker was a colossal imbecile A fool who tried to destroy the world He was also your father What? Which makes you Heir to a very special blood type Simmons? Aida Wong It's been a long time Not long enough I see you still like to play games Kemudian disini alur nomor 4 Ada Ada Chapter 1 Pada tanggal 27 Juni 2013 Ini 6 bulan setelah outbreak Joavo di Indonesia Disini Aida Wong dihubungi oleh Carla Radamesh yang menyamar sebagai Derek C. Simmons Carla disini memancing Aida ke dalam sebuah kapal selam Yang ternyata terungkap bahwa kapal selam ini Adalah milik Carla Dan juga Neo Umbrella Meskipun awalnya tidak tertarik Ada tetap memutuskan untuk memeriksa kapal selam ini Dalam kapal selam tersebut Ada menemukan bukti perintah yang diberikan oleh Derek C. Simmons Kepada Carla Radamesh Yang saat itu sudah menjadi Aida Wong Perintahnya adalah untuk menangkap Jake Miller pada operasi 6 bulan lalu Sedikit bingung setelah melihat perintah tersebut Aida kemudian dihubungi lagi oleh Carla Dan dia mengungkapkan bahwa Aida akan menjadi kambing hitam Atas serangan bioterorisme si virus yang akan dilakukan oleh Neo Umbrella Dalam 2 hari mendatang Setelah berhasil mendapatkan semua informasi tersebut Aida berhasil melarikan diri dari kapal selam Dan memutuskan untuk menghentikan rencana Carla Radamesh Dan juga Derek C. Simmons Dan juga dokumen berhasil melarikan rasa Dan juga mereka berhasil TeresLD引k hanyam Nio-Umbrella Dan juga Ada Wong Tentang Jika anda berhasil menonton Orang Terima kasih telah menonton Ini 2 hari setelah insiden kapal selam dan masih 6 bulan juga setelah outbreak Jovo di Indonesia Di sini cerita Resident Evil 6 berpindah ke kota Tall Oaks di Amerika Serikat Pada 29 Juni 2013, Presiden Amerika Serikat yaitu Adam Benford Berinsana untuk memberikan pidato pada Universitas Ivy yang akan membahas kebenaran di balik insiden Raccoon City Dan juga membedakan keterlibatan pemerintah Amerika Serikat sebagai mantan pelanggannya Umbrella Corporation Nah dinilai sebagai tindakan yang akan menghancurkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya Di sini Direksi Simmons memutuskan untuk menyerang kota Tall Oaks secara rahasia Menggunakan C-Virus Vertigas yang menyebabkan hampir 90% warganya berubah menjadi zombie versi C-Virus Leon S. Kennedy yang saat itu berada di lokasi harus bekerjasama dengan agen dinas rahasia Amerika Serikat Yaitu agen Helena Harper untuk melarikan diri dari Tall Oaks setelah Leon terpaksa menembak Presiden yang sudah terinfeksi Namun Helena di sini memaksa agar mereka mengunjungi katedral Tall Oaks Dengan mengatakan bahwa seluruh bukti outbreak terdapat pada gereja tersebut Dan di sini Helena juga mengakui bahwa ia memiliki sangkut paut dengan seluruh insiden Tall Oaks Tapi ia hanya ingin berbicara dan atau hanya ingin mengakui semuanya setelah mereka sampai di katedral tersebut Leon dan Helena kemudian mengarungi kota sembari bertemu dengan dan juga membantu segerombolan warga sipil sepanjang perjalanan Mereka kemudian berhasil menyelamatkan diri menggunakan bus yang mengarah ke katedral Tall Oaks Yang ternyata sudah menjadi tempat evakuasi buatan bagi orang-orang yang masih belum terinfeksi Oke tadi itu adalah seluruh cerita dari Resident Evil 6 Tapi masih bagian prologue-nya doang ya jadi tadi kita ada yang pertama dimulai alurnya dari Chris chapter 2 Kemudian Jake chapter 1, Jake chapter 2, Ada chapter 1, dan Leon chapter 1 juga Kalian yang udah namatin Resident Evil 6 bisa coba untuk main dalam urutan ini untuk masalah prologue-nya Dan nanti untuk masalah konflik untuk part 2, 3, dan 4 videonya tentunya bakal gue buat beberapa hari Mungkin setelah ini jadi bisa ditunggu aja Nah kalian juga bisa main dalam alur yang tadi gue sebutkan Atau kalian bisa acak-acak sendiri atau kalian bisa coba-coba sendiri untuk kombinasikan sesuai preferensi kalian mungkin ya Nah disini kalian bisa coba untuk mainin chapter 1nya Jake dulu mungkin Setelah itu lanjut ke Jake chapter 2 Baru kalian main sebagai Chris, kemudian lanjut ke Ada dan juga Leon Nah kalian juga bisa variasiin lagi dengan kalian bisa main Jake chapter 1 Kemudian kalian ke Chris chapter 2, kemudian Jake chapter 2 Baru kalian lanjut ke Ada chapter 1 dan Leon chapter 1 Tapi yang jelas untuk alurnya, untuk versi gue kira-kira seperti ini Dan kalian bisa tukar posisi antara Chris chapter 2, Jake chapter 1, dan Jake chapter 2 Tapi untuk Ada chapter 1 dan Leon chapter 1, itu gak bisa ditukar Ya pastinya harus Ada chapter 1 dulu dan Leon chapter 1 dulu Karena untuk urutan tanggalnya pun masih duluan nya Ada Karena yang Ada itu tanggal 27 Juni, sementara Leon itu tanggal 29 Juni Ya jadi itu untuk masalah Chris sama Jake itu kalian bisa coba atur-atur sendiri aja lah ya So sekian untuk pembahasan di prolog ini Langsung aja kalian komentar di kolom komentar pendapat kalian Tentang alur cerita di Resident Evil 6 Dan untuk soal part 2 dari part 3, part 4 nya bisa ditunggu aja Bakal gue upload secepat yang gue bisa atau as soon as possible ya So segini dulu, bubapakil strik, signing off